Kepolisian daerah Jawa Timur menggelar olah TKP kecelakaan maut yang menewaskan 5 orang di tol Pasuruan Pro Polinggo atau Pas Pro Senin Siang. Hasil penyelidikan sementara petaka terjadi karena sopir minibus gagal mengendalikan laju kendaraan. Olah TKP yang dilakukan di Tlantas, Bolda, Jatim beserta Polres Pasuruan Kota bertujuan untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan. Sebelum menggelar olah TKP, polisi terlebih dahulu mempelajari rekaman CCTV milik jasa marga, mulai gerbang tol Gending di sisi timur hingga gerbang tol Grati di sisi barat. Kesimpulan sementara dari hasil olah TKP, minibus yang dikendarai Adi Ivanor, warga Madura, melaju dalam kecepatan masih di bawah 100 km per jam. Namun sesampainya di TKP, tepatnya di kilometer 814, Desa Cukur Gondang, Kecepatan Grati. Sopir gagal mengendalikan laju kendaraan sehingga menabrak kendaraan lain di depannya dan pembatas jalan. Diduga kuat, Sopir kelelahan dan mengantuk karena sudah menyetir kendaraan sejak dari situ pondok. Proses penyelidikan sulit dilakukan karena Sopir jadi korban meninggal beserta 4 penumpang lainnya. Saat ini jenazah 5 korban meninggal sudah dijemput pihak keluarga. Karena memang dari kejadian tersebut, Sopir dinyatakan meninggal dunia sehingga kita akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kendaraan yang diunakan. Apakah remnya memang belum? Karena kalau dilihat dari kecepatannya masih di bawah 100 ya dengan jarak tempuh dan waktu yang tercatat di kamera CCTV dapat dihitung bahwa ini kecepatan di bawah 100. Sebelumnya, minibus jenis Isuzu Elf, syarat penumpang, mengalami kecelakaan maut di ruas Tolpas Pro Senin Dinihari. Kejadian itu merangkut nyawa 5 orang dan 8 lainnya terluka parah.